Intro Kembali lagi dalam program spesial 100 hari pertama Presiden Trump Pemirsa, perintah, eksekutif Presiden Amerika Serikat yang setara dengan instruksi Presiden di Indonesia memang tidak memerlukan persetujuan dari Kongres tapi konsekuensinya ne, keputusan Presiden ini bisa ditantang oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Ya, Gedung Putih sendiri telah mengajukan banding terhadap dua pengadilan Federal Amerika Serikat yang menghentikan diberlakukannya larangan terhadap para pendatang dari enam negara berpenduduk mayoritas muslim Gedung Putih menolak hasil putusan pengadilan negara bagian Hawaii dan Maryland yang menangguhkan perintah eksekutif Presiden Trump pada tanggal 6 Maret yang membatasi jumlah imigran dari enam negara berpenduduk mayoritas muslim Bahwa itu benar dan peraturan itu jelas Presiden telah diperlukan untuk mengubah sistem imigrasi kita dan dia akan terus mengajakkan kemampuan konstitusi dan kemampuan presiden untuk melindungi negara kita Larangan imigrasi pertama yang ditandatangani Presiden Trump pada tanggal 27 Januari lalu bersifat lebih luas dan dikeluarkan secara mendadak Hal ini memicu keributan di beberapa bandara memicu gugatan hukum dan putusan pengadilan yang menangguhkan kebijakan ini Aktivis HAM menilai larangan imigrasi ini diskriminatif terhadap umat muslim Sejumlah hakim menilai gugatan hukum ini bisa membuktikan Presiden Trump telah melanggar perlindungan konstitusi Amerika atas kebebasan beragama Presiden Trump menolak tuduhan tersebut dan justru mengkritik keputusan pengadilan ini Menurut ahli hukum dari University of Miami Meski keputusan yudikatif seringkali tak sejalan dengan kebijakan eksekutif Belum pernah ada Presiden Amerika seperti Donald Trump yang memojokkan hakim dan proses pengadilan Pemerintahan Trump jelas tidak ingin larangan imigrasinya terus ditangguhkan pengadilan Baik pihak Gedung Putih maupun Departemen Kehakiman menyatakan akan terus memperjuangkan kebijakan larangan imigrasi ini melalui jalur hukum hingga ke Mahkamah Agung Dari Gedung Putih, Tim VOA Ya pemirsa baru-baru ini beberapa perusahaan kontraktor Amerika Serikat mengajukan proposal kepada Gedung Putih untuk mendapatkan proyek pembangunan tembok pemisah antara Amerika Serikat dengan Meksiko Tapi masalahnya nih, sampai sekarang belum tahu siapa yang akan membiayai proyek ini ya Walaupun sebetulnya isu tentang imigran ilegal ini sudah menjadi topik perdebatan yang panas selama berpuluh-puluh tahun di Amerika Nah baru-baru ini salah satu reporter VOA yaitu Ramon Taylor mengunjungi salah satu titik perbatasan di Arizona dimana ia menemui sejumlah warga yang memiliki beragam pandangan terkait isu ini Glenn Spencer bukan petugas perbatasan namun ia menggunakan drone untuk menangkap pendatang gelap yang menyeberangi perbatasan Amerika dari Meksiko Glenn adalah pendiri American Border Patrol yang telah dikategorikan sebagai kelompok penyebar kebencian misi kelompok ini mencegah pendatang gelap yang telah menyabung nyawa menyeberang gurun sonora Glenn mengaku bangga lembaganya berhasil menangkap ratusan pendatang gelap sejak tahun 2002 Glenn mengaku telah menghabiskan sekitar 1 juta dolar untuk membiayai operasi perlindungan perbatasan ini dan ia yakin inilah takdir hidupnya Glenn mengaku ingin membuka kedok seputar isu imigran gelap di Amerika dan mempercayai sejumlah teori konspirasi ia curiga warga Meksiko berkomplot untuk mengambil alih daerah barat laut Amerika dengan menyusupi calon pemilih dalam pil pres presiden lalu ia menyayangkan perubahan demografis Amerika yang membuat warga kulit putih menjadi minoritas di masa depan Aktivis masyarakat Juanita Molina melihat banyak warga di daerah sepanjang perbatasan yang juga mencurigai para imigran Menurut pengacara ini, semakin banyak jumlah orang yang menunjuk diri sebagai petugas patroli perbatasan Setelah pemilu presiden Amerika Serikat, Glenn mengaku ia kehilangan dukungan dana dari warga yang ingin menumpas isu imigran ilegal karena mereka merasa presiden Trump akan memperketat perbatasan tapi Glenn pantang mundur selama ia memiliki drone ini ia merasa masih berkuasa Dari Cochise County, Arizona, tim VOA Ya pemirsa sekarang kita istirahat lagi tapi setelah ini kita akan melihat bagaimana seorang kartunis politik Amerika Serikat mendapatkan inspirasi dari perkembangan terkini dan segera menuangkannya dalam sketsa Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesakit